Bukan banyak hal, bukan hanya kapal untuk menangkap laut, tapi banyak hal yang kita harus siapkan dan kita perlu insinyur banyak, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut, macam-macam bidang harus kita teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anghar Gombong bersama saya Nian Anghar dan juga Ayat. Dan untuk kali ini kita akan membicarakan topik mengenai deklarasi Juanda dan tokohnya insinyur Haji Juanda. Mungkin kita sering mendengar tentang zona ekonomi eksklusif. Itu sebetulnya hadir karena di dalam deklarasi Juanda ya, yang kemudian akhirnya bisa membuat luas perairan wilayah Indonesia itu bertambah, berkali-kali lipat. Nah, sepertinya pembahasan mengenai deklarasi Juanda dan perairan Indonesia ini memang sedikit minim pembahasan. Padahal justru harus kita ketahui bahwa Indonesia itu sebagian besar isinya adalah perairan. Dan justru kekuatan kita harus kita jaga itu adalah perairan. Iya, jadi begini. Dua persoalan yang sebenarnya satu. Oke. Yaitu Juanda dan deklarasi Juanda. Insinyur Juanda ini adalah salah seorang tokoh intelektual, non-partai, intelektual non-partai. Hanya jadi aku tokoh mati ya. Hanya dan organisasi Pasundan. Oh iya. Nah, persatuan Pasundan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya sampai saat dia meninggal, tahun 1963, dia tidak pernah lepas dari perjalanan negara, membangsa. Sejak dari tahun 4, 6 kita merdeka selalu menjadi memegang berbagai posisi. Ya, tentu saja yang berdasarkan latar belakang pengetahuan beliau. Dan bahkan dia adalah memang seorang administrator. Makanya buku yang saya pegang ini judulnya itu Insinyur Haji Juanda, Parlawan Nasional, Insinyur Haji Juanda, Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama. Dan saya kira judul ini tidak salah. Tidak salah sesuai dengan kualitasnya. Dan memang beliau sangat berjasa dalam berbagai-bagai hal. Nah, yang menarik itu apa? Semua orang menghargai dia. Semua kekuatan politik memberikan harga kepada beliau. Di tengah-tengah krisis, dia selalu berada di tengah-tengah krisis itu. Dan orang selalu melihat dia. Ambil sebagai contoh, walaupun orang marah-marah, ketika beliau ditunjuk sebagai Perdana Menteri, Soekarno itu menempuh jalan yang dapat dikatakan aneh. Anehnya? Kan untuk membentuk kabinet kan harus ditunjuk seorang formatur. Iya. Pembentuk. Maka apa yang terjadi? Presiden Soekarno menunjuk pribadinya sebagai formatur kabinet dan Soekarno pribadi yang formatur kabinet itu menunjuk Juanda sebagai Perdana Menteri. Ya, itu Soekarno. Ya. Itu gaya Soekarno. Dan ya Juanda nggak bisa menolak. Juanda nggak bisa menolak. Tetapi Soekarno juga tahu bahwa yang dia bisa ambil dalam proses kritis seperti itu ya memang hanya Juanda. Makanya dia lakukan itu. Karena integritas dirinya, kesetiaannya pada Republik, kecerdasannya sebagai seorang teknokrat, tahu teknologi karena sebagai seorang insinyur dan sebagainya. Sehingga ya Soekarno mengambilnya dan kemudian menunjuknya sebagai Perdana Menteri. Gitu. Di tengah-tengah situasi seperti itu. Dan ketika dalam proses Soekarno mau menggantikan sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin, maka yang dipakai yang yang dipakai juga ya Juanda. Lalu ketika masih orang ribut kan Soekarno mengeluarkan apa yang dikenal dengan konsepsi presiden. Semua sebagian besar menolak termasuk Kasimo, termasuk Nasir, termasuk Sahrir, dan sebagainya. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Soekarno melanjutkannya dengan merumuskan apa yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Nah dalam situasi kritis akhirnya Soekarno Presiden Soekarno minta kepada Perdana Menteri Juanda agar supaya membicarakan apakah demokrasi terpimpin itu diterima atau ditolak oleh kabinet. Oke. Kabinet Juanda. Nah Juanda menerima dibicarakan dibicarakan dalam rapat kabinet. Dan akhirnya apa? Diterima. Demokrasi terpimpin diterima. maka prosesnya seperti itu akhirnya nanti kita tahu akhir daripada proses pergumulan ini adalah dengan dekret presiden yang menyebabkan nanti kita kembali ke undang-undang dasar 45 dan berlakulah berlaku undang-undang dasar 45 dan demokrasi itulah yang menjadi dasar landasan menjalankan demokrasi terpimpin. Itu Juanda juga. Tapi latar bulan Juanda itu yang tak lain adalah insinyur Haji Juanda. Haji Juanda. Iya. Haji Juanda. Nah dalam prosesnya kemudian dalam berhadapan segala macam maka ada persoalan yang dihadapi ketika itu adalah bahwa negeri kita ini negeri kepulauan. Negara kita ini adalah negara kepulauan. tetapi di dalam pergaulan internasional ya wilayah kelautan kita ini dewas lewati orang oleh karena aturan ketiria itu tidak memang memungkannya. Maka setelah melalui suatu proses mulai daripada 76 lalu kemudian tahun 79 ada macam-macam rapat internasional konferensi internasional yang akan menentukan bagaimana batas-batas wilayah kelautan itu di disepakati. Nah di tengah-tengah seperti itu maka ada desakan agar supaya Kabinet Juanda mengambil langkah-langkah untuk melakukan sesuatu yang akan menjadi pegangan bagi penyatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari laut itu. Nah proses itu kemudian terjadi juga perdebatan akhirnya siapa namanya Menteri Tetran Herusaleh Manggil kepada Muftar Kusumat Maja eh ini diadakan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah singkatnya setelah Muftar Kusumat Maja melakukan berbagai hal karena dia memang ahli hukum laut akhirnya dikeluarkanlah apa yang kita kenal pada 13 Desember 57 apa yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda yang menunjukkan batas-batas wilayah dan disini ya dan disini aku kenalnya zona ekonomi eksklusif nah disini disini ada pernyataannya itu antara lain yang dinyatakan oleh pemerintah bahwa mulai saat itu jadi mulai tanggal 13 Desember 5 7 seluruh perairan yang mengelilingi dan yang terletak atau yang yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia tanpa memperhatikan luasnya dianggap sebagai bagian yang integral wilayah negara Republik Indonesia dan berada di bawah kedaulatan Indonesia dinyatakan pula laut-laut perairan dianggap sebagai perairan pedalaman atau perairan nasional Indonesia pelayaran oleh kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia diperkenankan berdasarkan prinsip lalu lintas laut damai innocent passage selama tidak melanggar kedaulatan dan keamanan Indonesia mulai saat itu fungsi laut antara tidak lagi sebagai pemisah antara pulau-pulau Indonesia sebagaimana masa lalu jadi itu perbedaan yang sangat penting terutama di saman kolonial tetapi berubah menjadi alat pemersatu bangsa dan sebagai wahana bagi pembangunan keamanan dan pertahanan nasional kan jelas sekali bagaimana dengan deklarasi ini keutuhan dan kesatuan wilayah republik menjadi jelas jadi itu pentingnya deklarasi juanda ini dan ya tentu saja tidak langsung diterima dalam berbagai konferensi selalu ada penolakan nah baru diterima pada tahun 1982 dalam suatu konferensi PBB tentang kelautan oke jadi lumayan kira-kira sekitar hampir 30 tahun ya jadi 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 yang hebatnya apa yang hebatnya itu adalah sebenarnya kalau kita mau jujur melihat ini kita melihat betapa orang-orang kita selama sekian 10 tahun berdiplomasi kan ini kan dilakukan dengan diplomasi tidak tidak dengan perang ya jadi sekian 20 tahun sekian tahun kita berhasil meyakinkan dunia bahwa wilayah Indonesia adalah seperti itu dan itu artinya panjangnya laut garis kelautan kita bertambah menjadi dari sekitar 2 jutaan menjadi 5 jutaan lalu kemudian menjadi 8 akibat daripada itu dari segi zona ekonomi zona ekonomi eksklusifnya karena kan apa bertambah itu kan juga pasti ada pengaruh ekonomi dengan sendirinya pertahanan tadi malam itu tapi yang menjadi persoalan kita sebenarnya adalah bahwa selama setelah ini pun kita tetap seakan-akan melupakan laut makanya tadi malam itu saya katakan sebenarnya oh diskusi diskusi tadi malam itu saya kandakan saya katakan persoalan ini sebenarnya bahkan menjadi beban kenapa kalau kita tidak menggarapnya secara baik wilayah yang kita panjangnya sudah bertambah wilayah ekonomi kita zona ekonomi kita juga bertambah tapi apa yang kita perbuat dengan itu kan itu persoalan benih lobster ketawa kasus benih lobster jadi kasus iya waktu susi ada yang selalu mendapat keuntungan besar iya dengan ini iya itu negara-negara tetangga kita Vietnam kerjanya mencuri di laut kita Muang Thai juga Thailand Singapura jadi kita punya kan ada ada beberapa selat iya kita punya selat Malaka iya nah disitu ada tiga negara iya yang Malaysia Indonesia dan setiap orang lewat kapal lewat disitu kan dibayar tadi malam izinnya dibayarkan iya 6 6 6 6 juta dolar oke persatu kapal persatu kapal persatu kapal nah apa yang terjadi kita itu baru bisa tadi malam diungkap oleh Pak Prasetyo bekas kasal kita baru sekitar 50 orang 50 kapal yang kita bisa pandu untuk lewat negara lain seperti Singapura dan Malaysia kalau dalam setiap kali lewat itu sekian ribu kapal berapa untungnya dia 50 kapal itu yang memang secara resmi atau resmi artinya dipandu jadi kan setiap yang mau lewat disitu kan harus dipandu kita baru mampu mempandunya sekitar 50 perbulan bukan per tahun per tahun berarti memang perlu ini perhatian yang lebih kepada perairan karena ternyata dari situ kan bisa nah itu satu persoalan besar kita yang lain ya pengurusan wilayah kelautan kita dalam arti kata yang akan memberikan keuntungan ekonomi belum seperti yang kita harap kita harus ingat kelompok masyarakat yang paling miskin itu adalah penelayan salah satunya iya artinya yang di antara sekian itu yang paling miskin penelayan nelayan bukan bukan yang dikatakan penggarap sawah-sawah yang petani-petani penggarap itu bukan itu yang nelayan itu adalah yang paling miskin dan dia sangat terlilit pada peminjam-peminjam uang dan pada rentenir pengijon pengijon dan tempat dia bekerja itu juga mengijon dia misalnya kalau dia mau kalau mereka mau melaut kan dia akan melaut berhari-hari maka dia dipinjami uang ditinggalkan untuk keluarganya belikan beras apa segala macam nanti setelah pulang dia akan bayar dengan apa yang dia dapat dan terkadang lebih kurang malah nombok nah itu jadi ada kita bangga kita senang dengan hasil deklarasi juanda tapi ada beban tertentu dalam pengertian kita menjadi bangsa merdeka kan tujuan kita agar supaya kita merdeka ini kemiskinan bisa kita kurangi kesejahteraan kita tingkatkan keadilan kehidupan bersama juga makin baik dan sebagainya tapi dengan bertambahnya wilayah kelautan kita dengan deklarasi juanda menurut saya malah beban dan baru sebenarnya kalau mau jujur ini bukan saya muji sama Presiden Jokowi Presiden pertama yang memberikan perhatian pada laut dalam arti kata segala macam ada istilahnya apa poros laut dan segala macam dan dia mengatakan bahwa selama ini kita memungbungi memunggungi laut bahkan sebenarnya walaupun sebelumnya ada Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Pak Sarwono Insinyur Sarwono sebagai Menteri Kelautan jadi sudah ada langkah-langkah seperti itu tapi ya sampai sekarang kita lihat malah yang terjadi Menterinya Koru kan ini apa artinya itu artinya adalah bahwa kita harus sadar dan harus selalu memberikan perhatian dan mensosialisasikan bahwa masa depan kita itu tidak hanya ada di darat tapi ada di laut justru ada di laut bahkan saya pernah membaca tulisannya Pak Daud Yusuf Almarhum itu memang intelektual hebat dia mengatakan bahwa laut kita itu adalah benua karena di bawah laut itu itu adalah masa depan kita karena isi di bawah laut itu tidak hanya ikan tidak hanya udang tapi ada tambang ada apa ada apa ada apa nah makanya kan sebenarnya banyak orang mengincer kita itu bukan hanya ikannya tapi justru mineralnya mineralnya Malaysia pernah kan mau mengambil bagian terdekan bukan ambalat sudah ngambil ada lagi di Kalimantan Timur dia datangi lalu kata Yusuf Kala ketika itu dia datang ke Perdana Menteri siapa Perdana Menteri Najib waktu kapal lautnya sudah datang kesana kan terus katanya Yusuf Kala mengatakan kepada Najib Perdana Menteri tolong tarik kau punya kapal kalau kamu gak mau kita perang dan kamu pasti kalah yang namanya orang bugis itu jadi dan kita harus ingat bahwa persoalan kelautan itu akan terus ada ke depan ya apalagi dengan negara tetangga ya seperti sekarang Cina Cina di kemarin dimana tuh datang ke Riau mau mau ngambil ikan alasannya secara historis kita dulu memang wilayah itu adalah tempat kami mengambil ikan dan sebagainya akhirnya kita angkatan laut kita kesana tapi sebenarnya itu tindakan yang menurut Pak Pontoh tidak tepat karena berdasarkan unklos itu unklos itu tidak boleh ada perang dalam kaitan dengan itu tapi kita akan menyelesaikannya dengan damai gitu ya tapi apapun juga apa yang dihasilkan dengan deklarasi juanda ini ini betul-betul adalah memberikan ke apa namanya modal masa depan modal masa depan modal masa depan betul karena laut yang kita miliki itu sudah menjadi satu jadi ada benarnya tadi malam itu menarik Aat apa namanya moderatornya katakan begini kita tulis nanti itu tanah air jangan dipisah tapi menjadi satu tanah air dan tidak apa-apa kan dan juga kedengarannya tidak jelek kok tanah air nah itu menunjukkan bahwa kita hidup di tanah sekaligus kita hidup di laut di air dan memang negeri kita ini kan sebenarnya negeri air iya dua per tiganya bukan hanya laut ada sungai iya ada danau ada danau itu kan air semua dan semua punya isi iya betul jadi dengan deklarasi juanda maka kita diberikan oleh deklarasi itu modal masa depan yang sebetulnya masih besar dan luas untuk digali oh iya kita harus kita harus mempersiapkan banyak hal bukan hanya kapal untuk menangkap laut tapi banyak hal yang kita harus siapkan dan kita perlu insinyur banyak kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut macam-macam bidang harus kita teliti iya agar supaya makna daripada deklarasi juanda yang memberikan kita modal masa depan itu dapat kita gunakan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang untuk kelangsungan hidup bersamanya jangan sampai ke depan justru diambil orang lain iya eksplorasi terhadap laut menunjang kehidupan kejahteraan itu masih masih perlu sangat jauh masih jauh sangat minim kan kementerian kelautannya ya baru kan setelah reformasi iya betul dengan kesadaran bahwa ternyata dua pertigiannya itu adalah laut yang selama ini terapai makanya nanti dianjurkan supaya dan ini sebenarnya perlunya deparmen pendidikan harus meminta betul kepada guru-guru geografi dan guru-guru antropologi untuk karena apa pulau-pulau kita ini kan macam-macam kebudayaannya benar iya kan laut kita juga macam-macam bisinya kan jadi secara geografis dan antropologis deparmen pendidikan lewat pendidikan geografisnya antropologinya harus betul-betul memperhatikan hal ini karena kalau anak-anak tidak tahu tentang hal ini kayaknya gak tahu iya makanya saya khawatirnya juga kalau gurunya sendiri gak tahu iya kan kalau gurunya saya segala macem kalau saya kalau saya masih sejak SMP udah tahu udah tahu aku juga masih ingat lah iya artinya kan 57 deklarasinya 58 saya masih SMP waktu SMA udah mulai disinggung udah mulai disinggung sekarang kayaknya sih jarang disinggung artinya apa harus diberikan pemahaman tidak sekedar latar belakang historisnya tetapi apa isi dari deklara apa dampak dari deklarasi juanda dan saya berpendapat bahwa deklarasi juanda memberikan modal masa depan modal masa depannya nah itu itu yang harus ditekankan dan ini hanya bisa diketahui kalau ada penelitian ada perhatian yang lebih besar ada pemahaman kepada anak-anak generasi yang lebih muda dan sebagainya kalau perlu sebenarnya deparmen pendidikan memanggil guru-guru geografi dan memberikan pendidikan luas tentang pemahaman wilayah Indonesia sebagai satu contoh nah menarik kemarin dia siapa pembicaranya menariknya begini ada kesalahan kita kita ini selalu bangga bahwa kita kaya iya kan kita kaya kita ini kita segala macam yang tapi kalau sudah ditanya berapa yang kaya kekayaan kita gak ada yang tahu karena kita kan gak pernah melakukan penelitian dengan baik kita taruh sekarang kita bicara jumlah pulau kita sekian belas jumlah yang tepat berapa apa benar 17 juta apa apa benar 16 juta mana yang benar iya kan nah belum lagi nanti kalau ditata mana yang punya nama dan mana yang tidak tidak juga datanya tidak ada juga datanya kan jadi kita sebenarnya harusnya lebih seharusnya berbicara lebih bersifat kuantitatif iya kan ketika saya berkata bahwa Indonesia ini dulu didiami oleh kerajaan sekian ratus kerajaannya berapa berapa iya berapa iya oke berarti kalau kita dikatakan kita ini terdiri dari berapa pulau itu harus ketahuan ada ketahuan berapa sukunya bagaimana kebudayaannya dan sebagainya kalau kita tidak tahu itu ambil sebagai contoh kita selalu membanggakan diri bahwa kita adalah cinta damai suka sopan apa benar dalam fakta sekarang iya kan itu sederhana banget iya apa orang yang disuruh dalam rangka pandemi agar supaya dia menjalankan semua apa yang seharusnya dilakukan karena demi protokol kesehatan dan itu bukan untuk diri dia sendiri tapi juga untuk penjaga orang lain mana ada kesopanannya dalam pengertian itu enggak ada kan seenaknya aja dia mau datang kerumunan jadi dia ini segala macam bahkan ada toko datang dijemput ribuan orang mana sopannya mana cinta damainya kan ini nah deklarasi juanda itu dimaksudkan salah satu faktor utamanya juga adalah kita akan hidup di dalam republik ini dengan sebuah proses pemakmuran tapi sekaligus dengan proses pendamaian makmur dan damai ya apa gunanya kita makmur kalau tidak ada kedamaian dan apa gunanya kedamaian kalau tidak ada pemakmur kesejahteraan bersama dan sebagainya nah saya hampir lupa satu hal penting yang harus diingat dengan juanda tokohnya integritas menantunya yang kepala polisi ini Pak Profesor Awaludin Jamin pernah cerita pada saya Har kamu kira aku dapat menteri aku dapat ini karena juanda enggak juanda enggak pernah ngurusin ngurusin menantunya agar supaya mendapatkan kedudukan dan sebagainya enggak pernah jadi pose yang saya nyanyi kini adalah karena memang dirinya kualitas diri saya itu Awaludin Pak Awaludin pernah ngomong pada saya karena kebetulan saya dekat cerita pada saya waktu ini buku diterbitkan ini kan awalnya ditulis di proyek tempat saya terus dia ngomong pada saya bagaimana kalau itu diterbitkan ya saya bilang boleh aja terus dia kirim surat saya langsung balas saya kirimkan bukunya jadi diterbitkan jadi buku seperti ini jadi Pak Juanda ini punya integritas diri betul ya kalau dia enggak punya integritas diri kan enggak mungkin semua orang senang pada dia senang yang tidak berpolitik tapi semua kedudukan didudukinya dia adalah kalau tidak salah dia sekretaris jenderal pertama dari BAPNAS oh sek yang pertama di BAPNAS artinya sudah waktu itu belum ada kepalanya dia yang sek jadi boleh dikatakan dia kepala Pak Juanda berarti perencanaan pembangunan di awal-awal berarti dari Singteng dari Singteng Juanda ya tapi ya wajar juga sih kalau orang senang pada dia dia insinyur dia menguasai persoalan dia sopan dia tidak memiak pada siapa-siapa selain pada Republik karena tidak punya partai dia punya agama Islam yang kuat sebagai seorang Muhammadiyah dan sebagainya gitu nah saya kira kita tutup dengan mengatakan bahwa kita seharusnya tidak hanya memahami deklarasi Juanda sebagai sebuah hasil yang penting dalam arti kata bahwa dengan deklarasi ini maka wilayah kita menjadi luas menjadi bertambah menjadi bertambah tetapi dengan bertambahnya itu maka di dalamnya ada tanggung jawab besar agar kita mewujudkannya memberikan ruang pada kita pada masa depan kita untuk lebih sejahtera lebih mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara bersama dan kita menganggap bahwa deklarasi Juanda telah membuka ruang bagi kita untuk memiliki modal tambahan atau modal tambahan masa depan itu saya kira yang harus kita apa yang bisa dimaknai dari deklarasi Juanda dan Pak Juanda dan Pak Juanda baik pemirsa kita sudah mendengarkan cerita ayat tentang bagaimana deklarasi Juanda terjadi dan juga tokoh dibalik deklarasi tersebut dan satu hal yang penting yang juga menjadi catatan adalah bahwa deklarasi Juanda ini menjadi sangat penting dan dia sebetulnya menjadi modal masa depan yang harusnya bisa lebih dieksplore kita bisa lebih pahami tentang wilayah perairan Indonesia sehingga ke depan Indonesia memang kuat juga tidak hanya di darat tapi juga di laut dan di wilayah perairan lautnya oke jika pemirsa merasa youtube channel Anhargonggong ini bermanfaat boleh di like di subscribe dan di share dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya terima kasih terima kasih para penonton pendengar dan seterusnya dan terima kasih fansnya ayah salam hormat saya buat anda semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati